Apa? Batang nikah? Ya, batang nikah gimana? Iya, batal nikah, udah tunangan, cuman ya gak apa-apa lah, berdoa aja, semoga kalau jodoh gak kemana, kalau gak jodoh, ya Tuhan lindungi. Alasannya gak lebih suka? Alasannya sih lebih ke, apa ya, saya gak ada masalah sama pasangan saya sih, tapi lebih ke banyak. Ikut campur orang ketiga aja, kayak warga, ada orang ketiga, gini-gini sih. Dan lebih sering, apa, sering gagal-gagal, lebih dari sekalian, cuman itu gak, kandang mati yang gak berubah untuk introveksi diri atau apa gitu, ceritanya. Pasti dong, pasti, introveksi diri tuh pasti, cuman ya balik lagi, namanya belum jodohnya gitu, batang nikah ini udah yang kedua kali, ya gak apa-apa lah. Maksudnya, saya berdoa juga, mungkin Tuhan melindungi saya dari orang-orang yang kurang baik, ataupun saya harus upgrade diri lebih baik gitu kan. Atau karena status kah, atau status yang dulu? Bisa jadi, iya. Karena mungkin dulu status saya tidak single gitu, jadi mungkin saat ini saya agak berpikir untuk mencari orang yang tidak single juga sih. Tapi bukan lelaki orang ya, bukan suami orang, tapi lebih kayak yang statusnya sama, mungkin kalau dulu saya digadang-gadang pernah menikah, Ya, walaupun tidak ada catatan sipil, tapi tetap kan orang menilainya itu sebagai janda gitu, mungkin saya lebih pengen cari yang dudalah, biar gak ribet gitu ya. Kalau yang single tuh kayaknya ntar keluarganya ribet gitu. Yang mendekati kakak selalu setengah hati, itu gimana kakak? Yang mendekati saya semua setulus hati. Jadi, dari dulu-dulu selalu permasalahannya bukan saya sama pasangan saya, tapi ada pihak luar gitu. Terima kasih.